selamat menikmati di Ustaz dan Ustazah, Pondok Pesantren, Madrasah Dinia, Madrasah Pendidikan Quran, Lembaga Pendidikan Quran, dan lainnya ya di Pendidikan Keagamaan Islam di bawah lingkungan Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren di Indonesia ya bagaimana informasinya ya terkait tunjangan insentif-insentif bagi Ustaz dan Ustazahnya kita akan sampaikan tapi jangan lupa Bapak-Ibu barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan ditekan Bapak-Ibu tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi di channel ini like, komentar, dan bagikan Bapak-Ibu terima kasih rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian Ustaz dan Ustazah yang terkait insentif bagi Ustaz dan Ustazah di lingkungan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah Dinia, dan lainnya bagaimana informasinya kita akan langsung saja lihat di petunjuk teknisnya ya keputusan Dirjen Bendis nomor 647 tahun 2023 tentang petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan bantuan insentif pendidik dan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun anggaran 2023 dengan rahmat Tuhan Yang Maesah, Direktur Jenderal Benidik Islam, menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya kita lewati saja Bapak-Ibu menetapkan ini kita langsung ke lampiran ya latar belakang, kita lewati langsung maksud dan tujuan petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai ajuan untuk menjamin penyaluran bantuan pemerintah agar tetap tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat prosedur langsung pengertian ya kita lihat bantuan insentif pendidik pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun anggaran 2023 yang diselanjutnya disebut adalah bantuan-bantuan pemerintah berupa tujuan lainnya yang diberikan dalam bentuk insentif bagi pendidik yaitu guru, ustaz, dan dosen pada pendidikan pesantren serta guru dan ustaz pada pendidikan keagamaan Islam nah ini bisa dibatah sendiri Bapak-Ibu ada pondok pesantren, daya, surau, momenus, nasah, dan sebutan lain ada pendidikan pesantren dari pengajian kitab kuning satuan pendidikan dunia formal yang diselanjutnya disebut PDF satuan pendidikan muadala pendidikan kesantren pada pondok pesantren salafiah ma'at ali satuan pendidikan madrasah dunia tak milia, MDT ini dan sebagainya Bapak-Ibu bisa dibaca ya ini yang berkaitan dengan petunjuk teknis ini kita langsung ini ke pelaksanaan Bapak-Ibu sasaran ya langsung kita ke sasaran sasaran penerima bantuan meliputi guru, ustaz pada satuan pendidikan pesantren yang meliputi PDF tadi SPM, ma'at ali pengajian kitab kuning termasuk PKPPS yang kedua satuan pendidikan keagaman Islam yang meliputi MDT dan LPK ya nah ini Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu rekan-rekan ustaz dan ustazah yang memenuhi syarat bisa disermati ya petunjuk teknis ini kemudian persyaratan penerima bantuan berdaftar di aplikasi Sikap ini aplikasi Sikap tadi ya Bapak-Ibu ya dengan data yang telah diverifikasi dan validasi telah melakukan tugas pengajar sekurang-kurangnya 1 Januari 2022 yang ketiga tidak berstatus sebagai penerima tunjangan profesi guru TPG dan atau tunjangan sertifikasi dosen dan atau dan tidak berstatus sebagai ASN TNI Polri kemudian ini yang penting Bapak-Ibu bentuk dan rincian bantuan bantuan merupakan bantuan perintah dalam bentuk tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya yang disalurkan dalam bentuk uang dengan alokasi per penerima bantuan sebesar Rp2.250.000 Alhamdulillah ya Bapak-Ibu Rp2.250.000 bagi ustaz dan ustazah di kalangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam ya bantuan dialokasikan pada akun belanja tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyeluh lainnya non-PNS Rp5.11529 kemudian prosedur penyeluhuran bantuan Bapak-Ibu bisa disermati untuk prosedurnya guru dan ustaz itu wajib terdaftar melalui aplikasi pusaka mendaftarkan diri ya guru ustaz pada saat pendidikan pesantren dan saat pendidikan dengan keagamaan Islam yang memenuhi ketentuan persyaratan penerima bantuan mengajukan usulan sebagai penerima bantuan melalui aplikasi pusaka dan atau sikap jadi melalui pusaka atau sikap ya Bapak-Ibu apabila guru atau ustaz pada saat pendidikan pesantren dan saat pendidikan keagamaan Islam belum terdaftar di aplikasi sikap dengan data yang telah diverifikasi dan validasi saat pendidikan pesantren atau saat pendidikan keagamaan Islam agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut melakukan memutahiran data emis dengan memastikan data guru atau ustaz terlihat lengkap nah ini Bapak-Ibu ya jika disikap tidak berdaftar bisa melalui emis ya ternyata ya ini langkah-langkahnya bisa dibaca Bapak-Ibu melaporkan kepada penanggung jawab emis pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di kantor kemudian ada setempat untuk aktifasi akun guru atau ustaz pada aplikasi sikap tiga meminta guru ustaz untuk melakami data pada aplikasi sikap termasuk mengugah dokumen yang diperlukan yang keempat melaporkan kepada penanggung jawab emis pesantren dan pendidikan keagamaan Islam di kantor kemudian ada tempat untuk melakukan verifikasi dan validasi oke calon menerima bantuan hanya menyampaikan satu pengajuan bantuan berdasarkan NIK ini Bapak-Ibu ya dari data seleksi terkait seleksi ya Bapak-Ibu semoga Bapak-Ibu rekan-rekan bisa menerima semuanya ya ini berbasis NIK jadi tidak mungkin double ya ini terkait mekanisme penerima ya Bapak-Ibu mekanisme seleksi dan administrasi pencairan bantuan ini administrasinya juga bisa diakses di pusaka dan sikap ya aplikasinya ini tata kelola pencairan LSE Bapak-Ibu pencairan langsung satu kali dilakukan secara periodik yaitu satu kali jadi Rp2.250.000 dicairkan sekali ya Bapak-Ibu dengan masa tugas yang diperhitungan antara 1 Januari sampai 31 Januari nah ini Bapak-Ibu penggunaan ini Bapak-Ibu terkait mekanisme pencairan bisa ditemati dan dibaca ya Bapak-Ibu larangan dan sanksi pengendalian monitoring dan evaluasi serta layanan pengantuan masyarakat bisa dibaca sendiri ya Bapak-Ibu ya tutup ini lampiran untuk surat pengajuan ya Bapak-Ibu disini ada formnya ketelangan pengisian surat pengajuan contoh format keputusan SK ini Bapak-Ibu ya ini rekap Bapak-Ibu ini lampirannya bisa juga dilihat ya Bapak-Ibu semoga Bapak-Ibu rekan-rekan yang mengikuti video ini semua bisa mendapatkan ya khusus bagi guru-guru ustaz dan ustazah di madrasah dunia di pesantren di lembaga pendidikan agama islam yang lain yang sudah kita sampaikan tadi amin amin ya rohbar ngalamin terima kasih semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu pada kalian yang baru menemukan channel ini tombol subscribe masih merah mohon untuk ditekan Bapak-Ibu tekan bula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini like, komentar dan bagikan terima kasih kita akan kembali di video informasi selanjutnya saya doakan Bapak-Ibu rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rohbar amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh